bola SEA Games 2021 di Hanoi yang berlangsung 2022 SEA Games ini adalah salah satu multi-event dimana salah satunya ada beberapa cabang olahraga yang dimainkan salah satunya adalah cabang sepak bola sebelum medio 2000an atau 90an timnas yang bermain adalah tim nasional senior jadi itu baru dalam peringkat tapi untuk edisi selai itu menggunakan timnas U23 dan ada kuota seniornya ya jadi Indonesia disini baru 2 kali juara yang meremas di dalam ajang SEA Games SEA Games adalah ajang 2 tahunan yang diadakan di setiap negara Asia Tenggara untuk 2022 dilaksanakan di Hanoi dan ini pembalikan grupnya di grup A ada Indonesia U23 kemudian Timor Leste U23 kemudian Filipina U23 Myanmar U23 dan Vietnam U23 di grup B ada Singapura U23 Laos U23 Thailand U23 Kamuja U23 Malaysia U23 hanya ada 10 negara yang terdaftar dalam komite olimpiade zona Asia Tenggara atau yang ikut-ikut di SEA Games ada 10 negara negara tersukses ya Thailand dengan 16 emasnya salah satu rival terkuat Indonesia di ajang sepak bola SEA Games dan untuk peringkat 1-2 akan lolos ke pasis selanjutnya biasa peringkat pertama akan menghadapi runner-up sama seperti format playoff playoff di AFF Cup tapi ini U23 nanti di final yang kalah-kalah akan memperebutkan medali perunggu atau juara 3 dan peringkat 1-2 akan merebutkan medali emas Indonesia tergabung di grup A bersama Timor Leste Filipina Myanmar dan Vietnam salah satu yang terkuat adalah Vietnam U23 jadwal SEA Games akan berlangsung 6 Mei SEA Games biasanya mulainya sebelum pembukaan dan jadi karena sepak bola ada ajangnya langkah-langkah di pasi grup tanggal 6 Mei 2022 ada Filipina U23 Timur-Timur kemudian ada Vietnam U23 Indonesia U23 Singapura U23 Laos U23 Thailand U23 jadi Indonesia main 6 Mei 2022 pukul 21.00 di Vietnam di Anui jadi untuk jadwal selanjutnya informasi selanjutnya jangan lupa subscribe untuk jadwal terdekat dari SEA Games 2022 atau 2021 yang semestinya ditunda karena pandemi COVID-19 timur tingur Terima kasih.